Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami Bupati Manukwari Demos Polos Manajan Membuka Musabaku Tilawati Al-Quran Atau MTK ke-7 Kabupaten Manukwari Yang berlangsung tanggal 24 Sampai 25 Maret Di Masjid Ritwan Ul-Bahri Pasarkan TNI Angkatan Laut Manukwari Tema MTK kali ini yaitu Aktualisasi nilai-nilai Al-Quran Dalam membangun peradaban Indonesia Yang rukun dan damai Bupati Manukwari Demos Polos Manajan Membuka kegiatan Musabaku Tilawati Al-Quran Atau MTK ke-7 Kabupaten Manukwari MTK yang berlangsung selama 2 hari Mulai tanggal 24 dan 25 Maret Yang berlangsung di 2 lokasi berbeda Yakni Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manukwari Dan SMP Yapis Manukwari Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Demos Polos Manajan Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manukwari Ketua Mui Kabupaten Manukwari Tokoh agama serta para peserta MTK Bupati Manukwari Demos Polos Manajan Dalam sambutan yang mengatakan MTK kali ini merupakan bahan evaluasi Bagi peserta dan para guru agama Untuk menilai sejauh mana kemampuan Menguasai Al-Quran dan mengamalkannya Sebagai salah satu bahan Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran Dalam membangun peradaban Indonesia Yang rukun dan damai Serta menyaring peserta yang dapat Menjadi peserta terbaik Memangkili Kabupaten Manukwari MTK yang diadakan saat ini Merupakan bahan evaluasi Bagi peserta dan para guru agama Untuk menilai sejauh mana Kemampuan menguasai Al-Quran Dan mengamalkannya Sebagai mana tema MTK ke-7 kali ini Yaitu aktualisasikan nilai-nilai Al-Quran Dalam membangun peradaban Indonesia Yang rukun dan damai Sementara itu Ketua LPTK Kabupaten Manukwari Dalam sambutannya Yang dibacakan Sekretaris LPTK Rustam Effendi Mengajak seluruh umat muslim Untuk tidak henti-henti Membina generasi muda Dalam menempatkan potensi Kabupaten Manukwari Sebagai juara umum MTK Pertama tingkat Papua Barat Pada tahun 2006 lalu Rustam juga berharap Pemerintah Kabupaten Manukwari Menyediakan sarana pendidikan Khususnya dalam bidang Musabah Kotilawatil Quran Yang akan datang Untuk mencapai tujuan mulia ini Tentu kami juga sangat berharap Perhatian pemerintah Kabupaten Manukwari Dalam menyediakan sarana Dan para sarana pendidikan Khususnya dalam pelaksanaan Dalam bidang Musabakah Dalam cabang-cabang dan lainnya Di Kabupaten Manukwari Sebelumnya dalam laporan penitia Sahariana menyampaikan Peserta yang mengikuti MTK Ketujuh kali ini Berjumlah 97 orang Dari 9 distrik Tempat lomba akan berlangsung Di Masjid Ridwanul Bahri Fasarkan Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manukwari Serta SMP Yapis Manukwari Untuk cabang lomba Tilawah dan Yizhil Quran Dilaksanakan di arena utama Yaitu Di Masjid Ridwanul Bahri Fasarkan Cabang lomba Syarhil dan Fahmil Quran Dilaksanakan di Aula Kementerian Agama Kabupaten Manukwari Serta cabang lomba Khot Quran Dilaksanakan Di SMP Yapis Manukwari Musabakotilawatil Quran MTK Ketujuh Kabupaten Manukwari Merupakan agenda tetap Yang diadakan dua tahun sekali MTK tingkat kabupaten ini Bertujuan untuk memilih Peserta terbaik Mewakili Kabupaten Manukwari Di tingkat Papua Barat Pada Mei 2018 Natalindo Kerewai Mengabarkan MTK Ketujuh Tingkat Kabupaten Manukwari Tahun 2018 Dengan resmi Dibuka Berikan aplos yang meriah Untuk kita semua Terima kasih telah menonton!